Musik Ini kita mau kemana om? Ke Zanok Tamlingan Wow, dapet ikan beli Wah ada lagi Ketipat Entil ini Makanan ciri khas dari Desa Galungan Kabupaten Buleleng Musik Saat ini saya sedang berada di Tukat Mati Patas Sari Kute Dulunya lokasi di sini itu selalu dijadikan tempat Pusat mata pencarian warga sekitar Sebelum pariwisata di Kute populer Ini dia salah satu bentuk kepedulian dari masyarakat Patas Sari Kute Untuk kembali menyimbangkan ekosistem alam Pusat mata pencarian dari masyarakat 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 Inilah kepingan di Island of Paradise yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sebelah utara, di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, eksotisme Danau Tambelingan membentang seluas kurang lebih 160 hektare. Di kelilingi hutan yang masih alami serta keberadaan pura di salah satu sisi danau, Tambelingan adalah nuansa spiritualitas yang menyatu dengan alam. Beranjak kurang lebih 58 kilometer ke arah selatan, di antara pesona dewata yang mendunia, Tukat Mati atau Sungai Mati kembali menjelma ke kodrat alaminya, serta menawarkan nuansa petualangan baru. Bersama teman-teman Kemperfan ID Bali, saya akan menjelajahi di Island of Love ini, dimulai dari sisi utara. Buleleng, secara geografis berada di bagian utara provinsi Bali yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Terletak paling ujung, Buleleng menyimpan banyak pesona dan kekayaan alam yang masih tersembunyi. Salah satunya, danau yang menjadi tujuan kami. Ini kita mau ke mana, Om? Ke Danau Tambelingan. Danau Tambelingan. Tindak sekali pemandangannya ini. Jadi di bagian kanan kita ini, ada bukit. Di bagian kiri kita, ada bukit dengan danau. Nah, ini danau apa namanya, Om? Danau-nya itu namanya Danau Buyan. Danau Buyan. Ya, Danau Buyan. Kabut turun menyertai perjalanan, saat saya bersama rombongan berkendara melewati punggung bukit. Tepat di sisi kiri, hutan lebat membentuk dinding menawarkan panorama alam yang memikat. Setelah melewati jalanan menurun di antara lebatnya pepohonan, akhirnya kami sampai di sisi utara danau. Akhirnya saya sudah sampai di Danau Tambelingan. Danau ini tempat kedua kami camping nanti malam. Dan di sini cuacanya sangat dingin. Karena diperkirakan danau ini berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Terletak di sebelah utara Gunung Lesung, Desa Munduk, Kecamatan Banjar. Danau Tambelingan merupakan satu dari tiga rangkaian kaldera besar selain Danau Buyan dan Danau Berata. Danau Tambelingan bukan hanya pesona alam saja, namun menjadi tempat mencari nafkah bagi sebagian warga di sekitarnya. Jadi di sekitaran Danau Tambelingan ini, masyarakat sekitar menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan di sekitaran danau ini. Di atas padau yang disatukan, kami mendayung ke tengah danau mencoba menangkap sesuatu yang tersembunyi di kedalaman air danau. Padau merupakan perahu tradisional khas Danau Buyan dan Danau Tambelingan. Ujair, Nyalian, dan Ikan Nilem adalah beberapa jenis ikan penghuni Danau Tambelingan. Orang Bali biasa menyebutnya alat ini dengan sebutan ora. Karena dia memiliki pemberat. Nih, pemberat di sini. Dan juga di atasnya dia memiliki pelampung. Saat suhu air danau berada di kisaran 20 hingga 25 derajat Celcius, para nelayan ini bisa mendapat hingga 30 kilogram mujair dalam sekali menjaring. Pelampung sudah dilempar dan jaring sudah disebar. Kini kami tinggal menunggu peruntungan, berharap dapat tangkapan yang banyak di tengah udara siang hari yang begitu dingin. Setelah menunggu beberapa jam, kini saatnya jaring diangkat. Wow, dapet ikan, Beli. Wah iya, waduh, waduh, waduh. Dapet satu nih kita beli. Bulan-bulan ini memang bukan waktu yang tepat untuk mencari ikan di Danau Tambelingan. Nah, ini dia nih ikan kita pertama nih yang kita dapetin ya Beli ya. Mudah-mudahan nanti di dalam situ masih ada lagi dia nyangkut di jaring kita. Nanti malam kita bakal bakar-bakaran ikan ini. Meski mujair terkenal memiliki kemampuan adaptasi perairan yang cukup tinggi, namun suhu air yang terlalu dingin mengakibatkan proses metabolismenya menjadi lambat sehingga mujair cenderung diam. Wah, ini dia ikan kita yang ketiga ini Beli ya. Wow, lumayan besar dari dua ikan yang tadi kita dapet sebelumnya. Dan ini beda warna Beli ya, tapi satu jenis. Dengan satu jenis mujair. Alhasil, kami hanya mendapatkan beberapa ekor saja. Sekarang waktunya kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti malam. Matahari semakin condong ke barat. Malam ini kami akan bermalam di tepi Danau Tambelingan sambil menikmati suasana kekeluargaan bersama teman-teman dari Kemperfan ID Bali. Sebelum terlelap di tengah dinginnya udara tepian danau, kami mengisi awal malam dengan mengolah mujair hasil tangkapan tadi siang. Nah, ini dia ikan hasil tangkapan kita tadi pagi. Beli, bakal kita makan masa apa ikan ini? Oh, kita akan bikin nanti mujair nyat-nyat khas Bali. Nah, ini makanan tradisional Bali yang diolah pakai namanya ini empah-rempah Bali. Mujair nyat-nyat adalah salah satu masakan khas Kintamani yang sudah populer. Bumbu-bumbunya begitu kaya, tidak heran mujair nyat-nyat banyak disukai karena cita rasa kelezatannya. Tugas saya menghaluskan semua bumbu yang sudah disiapkan. Sementara Om Heri dan Om Ray, tangannya cekatan membaluri ikan dengan irisan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis. Ini nampaknya bumbu ini sudah halus. Ya, cukup. Sudah halus itu. Apakah sudah bisa ditampur dalam ikan itu, Bli? Lumbu ini dulu, fam. Ini dulu. Bumbu yang sudah halus, kemudian dilumurkan ke seluruh bagian tubuh ikan, lalu digoreng setengah matang. Coba ya, Tante Bli. Kita coba. Aku coba dulu nih. Bagaimana? Belum matang ini saya rasain udah begitu. Banyak banget nih bumbunya yang masuk tadi kan. Untuk kedua kalinya, Mujair kembali dimasukkan ke dalam wajan. Kali ini dicampur dengan sisa bumbu yang sebelumnya sudah ditumis. Istilah kata nyat-nyat berasal dari kata nyat. Dalam bahasa Bali, artinya surut. Mujair dimasak dalam wajan hingga bumbunya surut meresap ke dalam daging ikan. Sambil menghadap api unggun, kelezatan dan empuknya daging ikan Mujair begitu terasa di lidah. Ini ketika sudah matang, rasanya pedas sekali. Ketika lagi masak, itu belum ada rasa pedas dan bumbunya ya. Karena mungkin belum meresap ke ikan ini sekarang bener-bener. Cara sederhana namun dapat dinikmati secara bersama-sama. Itulah sisi lain suasana yang saya rasakan saat camping seperti ini. Kabut masih belum beranjak dari punggung bukit. Dan burung baru keluar sarang untuk mencari makan saat saya menikmati secangkir teh di pagi hari. Setelah ini, saya akan melanjutkan petualangan menyusuri sisi Bali yang masih misteri. Bersama Beli Baja Dekadua, kami melahap semua kondisi jalanan sambil menunggangi mobil lansiran tahun 40-an. Menuju desa galungan kecamatan Sawan, masih di Kabupaten Buleleng. Bersama remaja desa, saya diajak mengenal salah satu kuliner khas Bali lainnya. Sambil menyusuri pinggiran Kali, kami mencari pucuk demi pucuk daun pakis muda. Tumbuhan paku banyak ditemukan di tempat-tempat lembab, menempel pada tanaman atau sisa tumbuhan lain. Tumbuhan ini tidak menghasilkan biji, melainkan berkembang biak melalui cara spora. Daun mudanya akan menggulung dan berwarna lebih hijau muda dibanding dengan daun yang sudah tua. Itulah yang kami cari, daun muda yang batang dan daunnya masih empuk untuk dimakan. Orang Buleleng biasa menyebut tumbuhan ini dengan tumbuhan paku. Jadi saya akan diajak masak makanan ini untuk menjadi olahan yang terlezat. Nah, tumbuhan paku yang seperti ini yang tidak bisa dimakan, karena batang yang keras, jadi rasanya tidak enak. Daun pakis sudah kami dapat. Kini saatnya dimasak menjadi makanan khas leluhur warga Galungan. Sekarang saya mau masak ketipat entil. Ketipat entil ini makanan ciri khas dari desa Galungan, Kabupaten Buleleng. Sebelum dicampur dengan tipat atau ketupat, daun pakis direbus hingga lunak. Sementara bumbu-bumbunya diulek hingga halus. Sebelum pakis matang, nenek atau meme dalam bahasa Bali memotong ketupat menjadi bagian-bagian kecil. Sudah matang itu, Beb. Angkat nih, Bo, ya. Ya, angkat. Ini kita kasih tulah airnya. Kini saatnya dipotong dan dibuang bagian batangnya yang masih keras. Masyarakat Nusantara sejak dulu kala sudah memanfaatkan daun pakis untuk diolah menjadi makanan. Coba ya, saya ke situ ya, Bo. Aduh, ulok terus, Bo. Semangat, Bo. Nah, ini dia tuh. Ini yang saya maksud. Tadi adalah ketupat. Tapi, dalam bahasa Bali, ini tuh dinamakan ketipat. Dia dibungkus dengan daun kalangedi. Daun kalangedi adalah tumbuhan yang daunnya menyerupai daun pisang yang memiliki aroma khas mirip daun pandan. Gini saatnya memasak bumbu dan mencampurnya dengan irisan rebusan daun pakis. Dalam sekejap, ketipat entil sudah siap dinikmati. Ditambah taburan kacang kedelai goreng, rahasia masakan leluhur ini begitu menarik selera. Mi, Bo. Yuk, kita cobain yuk. Hmm, enak tuh. Rasanya gurih dan dari sair pakisnya ini juga berasa sekali rempah-rempah juga. Jadi terasa sekali pedas dan gurihnya itu benar-benar nikmat. Perpaduan ketupat dan pakis yang lembut ditambah dengan kriuk kedelai goreng terasa begitu renyah di mulut. Ketipat entil adalah salah satu dari sekian banyak makanan tradisional yang mencerminkan kekayaan rempah kuliner Nusantara. Setelah ini, saya akan bergeser jauh ke sisi selatan Pulau Bali. Tempat hirup pikuk pariwisata, namun masih menyisakan sisi-sisi menarik yang belum banyak diketahui. Berjarak hampir 63 km, saya menempuh waktu kurang lebih 2 jam untuk sampai di Kabupaten Badung. Meliputi Pantai Kuta dan Nusa II, Kabupaten Badung menjadi salah satu destinasi wisata dunia yang banyak dikunjungi para wisatawan. Di bawah lalu-lalang jalur lintasan udara, saya menyusuri hutan bakau yang menawarkan petualangan yang begitu berbeda. Saat ini saya sedang berada di Tukat Mati, Patas Arikute. Dulunya lokasi di sini itu selalu dijadikan tempat pusat mata pencarian warga sekitar sebelum pariwisata di Kute populer. Tukat Mati dalam bahasa Bali artinya Sungai Mati. Setelah ditinggalkan oleh warga yang biasa mencari nafkah di sekitaran bantaran sungai, aliran sungai ini berubah menjadi kumu dan kotor. Namun, sejak tahun 2013, sungai sepanjang kurang lebih 12 km ini berangsur-angsur dipulihkan dan menarik untuk dijelajahi. Sambil mengayuh kanong, saya melintasi deretan hutan bakau yang kembali hijau, meski jarang melihat binatang penghuninya. Di tengah perjalanan, saya menyaksikan aktivitas warga yang masih menggantungkan hidupnya di sepanjang aliran sungai. Ini namanya ke piting apa ini, Pak? Piting bakau. Piting bakau. Aku melihatnya punya. Iya, ke piting bakau. Ini bisa keluar nggak dia? Nggak, udah masuk dia nggak bisa keluar. Oh, dapet ya ini. Perlahan-lahan, ekosistem sekitar sungai kembali normal. Hingga sebagian warga memilih menjadi pemburu kepiting. Mengolah otak-otak Yuyu memiliki cara tersendiri yang berbeda dengan daerah lain. Yang unik dari otak-otak Yuyu ini adalah semua bahan-bahannya dirajang. Sementara kepitingnya dibelah menjadi empat bagian. Kalau tadi bumbunya dirajang, sekarang kepitingnya dipotong. Karena supaya bumbunya itu meresap ke dalam kepiting tadi. Sebelum kepiting dimasak, terlebih dahulu air santan, irisan papaya muda, dan bumbu dimasukkan ke dalam kuali. Setelah itu, kepiting atau Yuyu dalam bahasa Bali dicampur dengan kuah yang sudah tercampur. Ini semua bumbunya sudah masuk, sudah tercampur, beserta kepiting dan juga pepaya. Ada daun kemangi juga di sini. Jadi kita tunggu ini matang, supaya kita bisa santap ini bersama-sama. Kepiting sudah berubah warna menjadi merah. Itu tandanya sudah siap dinikmati. Ini rasanya enak banget, burih. Dan daging kepitingnya sangat manis. Bumbunya juga benar-benar berasa sekali. Mantap pedas. Setelah mendayung Kano hampir 2 km, menikmati olahan otak-otak Yuyu menjadi penutup yang sempurna. Bumbu rajang dipadu dengan bumbu halus menawarkan cita rasa yang khas. Ditambah empuknya daging kepiting dan daging pepaya muda. Biasanya otak-otak itu dibakar, tapi kalau di Bali, di Kute, ini otak-otaknya itu seperti direbus lalu dijadikan sayur yang seperti ini. Ini hal unik menurut saya. Satu lagi kekayaan kuliner Nusantara yang saya temukan di sisi selatan Pulau Bali. Sebelum mengakhiri perjalanan saya di Kabupaten Badung, saya mencoba melengkapi ekosistem yang selama ini hilang dari sungai ini. Sekarang kami mau melepas biawak dan ular di daerah ini karena untuk menyimbangkan ekosistem yang ada di sekitar sini. Ular dan biawak cukup penting dalam ekosistem kehidupan mangrove. Keberadaannya di alam berperan menyimbangkan mata rantai dan mengurangi hama. Kebiasaan biawak memakan telur ular kobra secara tidak langsung melindungi kehidupan manusia. Ini dia salah satu bentuk kepedulian dari masyarakat Patasari Kute untuk kembali menyimbangkan ekosistem alam. Ikuti jejak saya, Jejak Petuala! Terima kasih telah menonton!